Siaran langsung Indonesia vs Kuwait di kualifikasi Piala Asia Timnas Indonesia akan menghadapi Kuwait di grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Berikut jadwal siaran langsung Indonesia vs Kuwait Timnas Indonesia berada di grup yang tidak mudah dalam upaya lolos keputaran final kualifikasi Piala Asia Selain Kuwait, anak Asus Sinteyong satu grup dengan Jordania dan Nepal Kuwait menjadi lawan pertama Timnas Indonesia di fase grup ini Tim Merah Putih melakon di laga ini usai hasil uji coba mengecewakan kontra Bangladesh Yang berakhir tanpa gol di Stadion Sijalak Harupat Bandung pada 1 Juni lalu Pertandingan Timnas Indonesia vs Kuwait akan berlangsung di Stadion Jabar Al-Ahmad pada Rabu 8 Juni pukul 23.15 waktu Indonesia Barat Bentro kedua tim akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi Indosiar Sinteyong percaya diri menatap laga ini walau baru saja meraih hasil yang tak optimal di laga uji coba Pelatih asal Korea Selatan itu bertekad memperlihatkan kekuatan Timnas Indonesia sesungguhnya di kualifikasi Piala Asia 2023 Sementara itu pelatih Kuwait Viteslav Lavika enggan meremehkan Timnas Indonesia Ia menilai skuad muda Timnas Indonesia berpotensi menyulitkan Kuwait Pemain klub Belanda VTC Jim Kroku dipanggil Timnas U19 Jim Kroku yang kini bermain di klub Liga Belanda VTC Arnhelm Mendapatkan panggilan Timnas Indonesia U19 Guna menjalani persiapan Piala Dunia U20 pada 2023 mendatang Kepastian Timnas U19 memanggil Jim Kroku disampaikan Akademi VTC dalam unggahan di Instagram Jim Kroku dipanggil ke Indonesia U19 dan akan mengikuti pemusatan latihan untuk persiapan Piala Asia U20 dan kualifikasi Piala Dunia U20 2023 Tulis VTC Kroku yang kini berusia 17 tahun disebut memiliki darah Jawa dari orang tuanya Mempunyai darah Indonesia itu juga ditunjukkan Kroku dengan memajang bendera merah putih bersama Belanda dalam bio Instagram Sebagai pemain Jim Kroku berposisi sebagai penyerang Pada musim 2021-2022 Kroku yang lahir di Belanda tampil dalam 25 pertandingan untuk VTC U18 dan U21 Dengan mencetak 14 gol dan memberikan 3 asis Saat ini Timnas Indonesia U19 masih melakoni turnamen Taulung Cup 2022 di Perancis Tim yang kini ditangani oleh Zenon Radon Kik itu Rencananya akan melanjutkan pemusatan latihan di Eropa selepas dari Taulung Cup 2022 Indonesia versus Kuwait nanti malam dan akhir jabatan Cinteyong Laga perdana kualifikasi Indonesia akan melawan Kuwait pada Rabu 8 Juni 2022 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat Rencananya laga disiarkan langsung oleh RCTI Laga ini menjadi kunci Asal Indonesia tak kalah Peluang masuk dua besar kelas main akhir akan terbuka Bahkan jika jadi runner-up Indonesia berpotensi lolos ke Piala Asia 2023 Jelang lawan Kuwait Keeper Timnas Indonesia Nadeo Argawinata mengungkapkan bahwa squad Indonesia sudah siap Kita sudah lihat juga video lawan Katanya seperti dalam video di kanal youtube PSSI TV Setelah melawan Kuwait Indonesia akan melawan Jordan dan Nepal Sayangnya sebelum laga melawan Kuwait Ada dua berita yang mungkin mempengaruhi performa Timnas Pertama adalah jengkelnya Cinteyong pelatih Timnas Indonesia Cinteyong jengkel dengan kemurungan para pemain Indonesia sebelum laga Hal ini bisa saja berpengaruh pada performa Timnas Kedua adalah omongan ketua umum PSSI Muhammad Iryawan yang mengatakan Cinteyong bisa dicopot dari jabatan pelatih senior Cinteyong kemungkinan hanya melatih Timnas U20 untuk urusan Piala Dunia 2023 Dua hal itu berpotensi berpengaruh pada performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 Tapi semoga saja Indonesia tetap bisa bertarung dan lolos ke Piala Asia 2023 Di sisi lain, mungkinkan ajang kualifikasi Piala Asia 2023 adalah ajang terakhir Cinteyong di Timnas Senior? Kita tunggu saja drama selanjutnya dari PSSI Jadon Haltreit, tiba di Indonesia, siap bela Timnas Indonesia Jadon Haltreit, pesepak bola keturunan Indonesia Belanda, siap membela Timnas Indonesia Target naturalisasi berikutnya Jadon Haltreit saat ini tengah membela Tim U21 VTC Arnhem Secara terang-terangan siap untuk membela Timnas Indonesia Hal tersebut ia ungkapkan saat melakukan wawancara bersama dengan pemain Indonesia yang berkarir di Belanda, Yusa Nugraha Keturunan Indonesia yang ada di dalam darah Jadon Haltreit berasal dari kakek dan neneknya yang lahir di Indonesia Menurut Jadon Haltreit, sang kakek berasal dari Jakarta, sedangkan neneknya berasal dari Manado Keinginan untuk membela Timnas Indonesia disebut Jadon mengalir dari dalam darahnya Memiliki tinggi hingga 191 cm Jadon mengaku bahwa ia berposisi sebagai striker dan juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan Tiga hari yang lalu ia memposting di Instastory dalam perjalanan ke Jakarta Sekadar diketahui, gelandang VTC Arnhem sudah tiba ke Jakarta Prediksi Line-Up Timnas Indonesia vs Kuwait di kualifikasi Piala Asia 2023 Kemungkinan Shin Taeyong akan menggunakan formasi 4-3-3 dalam laga melawan Kuwait Saat laga perdana Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Minusnya Evan Dimas barangkali tak akan berpengaruh Mengingat Shin Taeyong lebih menyukai Rahmat Irianto dan Ricky Kambuaya Namun di posisi Egi Maulana Fikri, Shin Taeyong masih tak bisa berharap banyak pada Irfan Jaya Yang tampil kurang optimal dalam uji coba kontra Bangladesh Kemungkinan Shin Taeyong akan mencoba alternatif lain dengan memasangkan Sadil Ramdhani di sayap kanan Dan Witan Sulaiman di sayap kiri Beralih ke belakang, pilar-pilar di lini pertahanan Indonesia kemungkinan akan berbeda seperti lawan Bangladesh Shin Taeyong masih menunggu kondisi akhir back sayap Asnawi Mangkualam Pada laga kontra Bangladesh, Asnawi mengalami cedera paha dan posisinya digantikan oleh Koko Ari Araya Apabila Asnawi diputuskan tak bisa bermain, Shin Taeyong kemungkinan memainkan Irianto ketimbang Koko Ari yang minim pengalaman Sedangkan back kiri ditempati oleh Pratama Arhan Adapun di jantung pertahanan, terdapat dilema apakah menurunkan pemain berpengalaman Fahruddin Arianto Atau back blasteran Elkan Bagat untuk tandem dengan Rizky Rido Untuk lini tengah, Mark Locke sudah menjadi pilihan paten dalam peran gelandang bertahan Ia akan ditemari oleh Ricky Kambuaya Lalu Stefano Lilipali akan menjadi motor permainan sekaligus pengatur serangan di pos penyerang lubang Sementara itu, penyerang tengah kemungkinan akan ditempati oleh Muhammad Rafli Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati